Nah kata Nabi S.A.W Latunqadanna ural islami urwatan urwatan Fakullaman taqadat urwatan Tashabbathannasu billati taliha Sungguh Ikatan islam ini akan terlepas simpul demi simpul Setiap kali satu simpul lepas Manusia bergelayutan pada simpul berikutnya Fa'awaluhunna naqdan al-hukmu Wa akhiruhunna as-salah Maka awal simpul yang lepas ialah hukum Dan yang paling akhir adalah sholat Dan hari ini praktis semua simpul sudah lepas Pak Simpul hukum gak usah diomongin Pak Udah jelas di negeri kita yang mayoritas muslim Hukumnya bukan hukum, hukum Allah Suatu perkara yang harusnya kita renungkan dalam-dalam Pak Kok bisa ya kita negeri mayoritas muslim terbesar di dunia Pak Tapi tidak mencontohkan kepada umat manusia di seluruh dunia ini Bahwa kita pede dengan hukum Allah Ya karena apa? Karena memang sudah runtuh tatanannya Pak Makanya kita saksikan sekarang betapa keadilan gak hadir di negeri ini Karena gak jelas Pak hukumnya Nah jadi saudara kurahimu kemulah Sampai kepada simpul yang paling akhir pun sudah kita saksikan hari ini Mengalami penguraian Dimana kita menyaksikan realitas saudara-saudara muslim kita Yang terang-terangan mereka meninggalkan sholat Pak Gak ada perasaan bersalah meninggalkan sholat Nah jadi saudara kurahimu kemulah Perkara runtuhnya sistem iman tawhid Dan sekarang berdiri sistem kafir syirik Ini adalah perkara yang sifatnya Pertarungan abadi dan hakiki Sepanjang sejarah Bani Adam Antara Ahlul Hak melawan Ahlul Batil Ini hakikatnya begitu Jadi Yang namanya Bani Adam Anak keturunan Adam ini Allah sudah beritahu kepada ayah anda kita dan ibunda kita Adam dan Hawa alaihi masalam Sewaktu mereka diputuskan oleh Allah Harus turun dari jannah Ditempatkan ke muka bumi ini Allah mengeluarkan dekrit yang berbunyi Ihbita jami'an Ba'dukum li ba'din adu Turunlah kalian berdua bersama-sama dari jannah Ke bumi Sebagian keturunan kalian Akan menjadi musuh bagi sebagian Keturunan kalian yang lainnya Jadi ini sudah dekrit dari Allah ta'ala Bahwa di muka bumi ini Akan terus terjadi konflik abadi dan hakiki Jadi sekalipun anda itu pencinta damai Pingin harmonis dengan semua orang Silahkan anda simpan itu dalam dada anda Tetapi realitasnya gak akan pernah terwujud pak Kenapa? Karena dunia ini selama masih berlangsung Yang terjadi adalah konflik terus menerus Antara siapa? Antara Bani Adam yang ingin meneladani Adam alaihi salam Dengan Bani Adam yang ingin meneladani pihak yang telah menipu Adam Siapa itu? Iblis Selalu begitu Nah Adam alaihi salam Itu sifat dasarnya apa? Sifat dasarnya adalah orang yang jujur Orang yang polos Orang yang gemar kembali kepada Allah ta'ala Sehingga ketika Adam melakukan pelanggaran di jannah Allah ta'ala mengeluarkan dua gugatan Gugatan pertama Bukankah aku sudah bilang jangan dekati pohon itu? Satu Gugatan kedua Bukankah aku sudah bilang bahwa syaitan itu musuh bagi kalian? Apa jawaban Adam? Dan Hawa alaihi salam Jawaban mereka dapat dari Allah Terus mereka sampaikan dengan jujur kepada Allah ta'ala Jawaban itu dalam bentuk doa Ya Rabb kami Sungguh kami telah menzolimi diri-diri kami sendiri Seandainya engkau tiada mengampuni dan merahmati kami Tentu kami tergolong orang-orang yang merugi Ada apa dibalik kalimat doa ini? Ada kejujuran Gak ada ceritanya Adam alaihi salam Digugat sama Allah Ngebela diri Gak ada Dia ngaku terus serang Kami telah menzolimi diri kami Terus Dibalik kalimat ini ada apa lagi? Ada yang namanya Ruhutawbah Keinginan untuk kembali kepada Allah ta'ala Sekalipun sudah dimurkai Allah Sudah dimarahin Allah Tapi mereka sadar Sekalipun sudah dimarahin Allah Mereka harus butuh kepada Allah Terus menerus Nah begitulah kita mestinya Pak Kalau kita ingin jadi Bani Adam yang selamat Jadilah Bani Adam yang jujur Gak pernah ngeles kalau udah salah Terus yang kedua Jadilah Bani Adam yang gemar kembali kepada Allah ta'ala Makanya Nabi sampai mengatakan Bahwasannya Manusia yang paling disukai Allah adalah Manusia yang ketika berdosa dia bertobat Jadi bukan manusia yang gak pernah bersalah Enggak ada manusia yang gak pernah bersalah Semua manusia pasti pernah bersalah Tapi yang penting sesudah bersalah Dia punya yang namanya Ruhutawbah Spirit untuk kembali kepada Allah ta'ala Tidak jauh-jauh dari Allah ta'ala Nah sementara iblis Itu wataknya bagaimana Iblis melakukan kesalahan Apa yang menghalangi kamu Hai iblis Untuk menjalankan perintahku Bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan Digugat iblis Gugatannya cuma satu Adam dua gugatannya Ini cuma satu gugatannya Jawabannya lihat Aku lebih baik dari Adam Engkau ciptakan aku dari Api Sedangkan Adam engkau ciptakan dari Dari tanah Diusir sama Allah Dari jannah Karena apa? Karena gak pantas ada Siapapun Di dalam jannah Memelihara Kesombongan Kesombongan itu Gak ada tempatnya di jannah Kesombongan itu tempatnya di neraka Nah jadi Siapapun Bani Adam Yang punya kebiasaan Kayak iblis Udah jelas bersalah Ya kan ngeles Nyari pihak lain Yang disalahin Terus materialis lagi Ngebeda-beda Antara api Sama bumi Sama tanah Api tanah kan Sama materi Atas dasar apa Dia harus memandang Karena terbuat dari api Lebih mulia Daripada terbuat Dari tanah Nah ini aja Perjalanan hidup kita Di dunia ini Ngadepin orang-orang Yang Lebih coneng Pada iblis Sedangkan kita condong Untuk meneladani Adam a.s. Yang senantiasa Senang untuk kembali Kepada Kepada Allah Kepada Allah